Buka mata bapak sekarang Astagfirullahaladzim Sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya Nah, ini tanah kelihatannya boleh juga nih buat proyek baru Tapi, dijual gak ya? Soalnya gak ada pelang yang dipasang Mau hubungi ke siapa ya kira-kira? Nah, itu ada warga yang lagi beli nasi goreng Coba kesana ah, cari-cari info Pak, minta nasi gorengnya dua ya Siap, Pak Dadang Assalamualaikum Selamat malam, Pak Waalaikumsalam Selamat malam juga, Pak Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak Saya mau nanya tanah kosong yang diseberang jalan sana, Pak Saya ada rencana mau beli Kalau boleh tahu, itu tanah pemiliknya siapa ya, Pak? Waduh, sebelum bapak Sudah banyak kontraktor yang ingin beli tanah di situ Tapi, setelah tahu kisah tanah kosong itu Pada gak jadi, Pak Memangnya, ada apa dengan tanah kosong diseberang itu, Pak? Jadi gini, Pak Tanah diseberang itu terkenal angker, Pak Bahkan, beberapa developer aja mundur setelah cari tahu tentang keangkeran tanah itu Apa bapak masih berani mau beli tanah itu setelah mendengar cerita dari saya? Ah, peduli setan dengan hal begituan, Pak Saya gak percaya Soalnya, saya sudah banyak bangun tanah yang banyak orang bilang angker Tapi, sampai sekarang Semua baik-baik aja Kalau bapak memang masih berani mau beli tanah itu Ini, saya kasih alamat Pak Haji Pemilik tanah diseberang Coba aja bapak langsung tanya ke Pak Haji itu Oke-oke, baik Pak Terima kasih banyak ya, Pak Informasinya Assalamualaikum Selamat siang Pak Haji Waalaikumsalam Selamat siang Pak Ada yang bisa saya bantu Saya mau menanyakan tanah Pak Haji Yang ada di lokasi Jatiasi Cikunir, Pak Apakah itu bapak mau jual? Kamu yakin mau beli tanah itu? Karena tanah itu angker Dan tidak ada yang berani membelinya Jika kamu yakin Ini sertifikat tanahnya Kamu urus sampai balik nama Setelah itu Kamu cukup membayar setengah dari harga pasaran Oke, baik Pak Haji Terima kasih Saya akan langsung urus Sertifikat untuk balik namanya Setelah itu Saya akan langsung bayar lunas ke Pak Haji ya Sertifikat untuk balik namanya Saya juga Pak Haji Sertifikat sudah sah balik nama Dan tadi Saya sudah langsung transfer Untuk pelunasan tanahnya Langsung ke rekening Pak Haji ya Sama-sama Pak Semoga Bisnis bapak bisa berjalan lancar ya Amin Urusan tanah sudah beres Sekarang Kita ke rumah Pak RT dulu ah Minta izin Sebelum kita bawa bulldozer Buat ratain tanah disana Assalamualaikum Selamat malam Pak RT Perkenalkan Saya Jack Saya yang membeli tanah Pak Haji Yang diseberang jalan Jati Asi Cikunir Pak Waalaikumsalam Selamat malam Pak Saya sudah dengar dari warga Kalau tanah itu sudah bapak beli Ada yang bisa saya bantu Pak Jadi begini Pak RT Maksud dan kedatangan saya Saya mau minta izin Untuk membawa bulldozer Untuk ratain tanah itu Pak Mungkin Ada sedikit kebisingan Sehingga akan mengganggu Ketenangan warga Jadi saya coba Lapor dan minta izin dulu ke Pak RT Kamu yakin Mau membangun proyek di tanah itu Itu tanah angker loh Jangankan meratakan tanahnya Untuk menebang satu pohon saja Tidak ada yang berani Kamu tahu kan Disana ada rumah rusak Sumur Dan kuburan Tenang aja Pak RT Saya sudah sering Bangun tanah yang dibilang Sama orang angker-angker gitu Dan sampai saat ini Semua baik-baik aja Ya sudah Kalau kamu gak percaya Kamu gak usah bawa bulldozer Untuk meratakan tanah itu Coba kamu bawa orang Untuk menebang satu pohon saja Kalau memang kamu sanggup Menebang satu pohon di tanah itu Maka semua pohon Pasti akan bisa ditebang Oke Baik Pak RT Kalau gitu Saya besok akan bawa orang Untuk menebang satu pohon Dan saya akan buktikan ke Pak RT Bahwa semua akan baik-baik aja Sebelumnya Terima kasih banyak ya Pak RT Saya langsung pamit ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini Pak AF Tanah yang saya bilang Kita akan tebang pohonnya Oke Pak Langsung aja ya Kita tebang pohonnya Selamat menikmati Selamat menikmati Gawat ini Ternyata bener apa yang dibilang Sama Pak RT dan orang-orang itu Tanah itu bener-bener angker Satu pohon pun Gak bisa ditebang Gue harus langsung balik ke rumah Pak RT Assalamualaikum Selamat malam Pak RT Assalamualaikum Pak RT Waalaikumsalam Ada apa Pak Jack Ternyata bener Pak RT Apa yang kemarin Pak RT bilang Saya udah coba bawa orang Untuk menebang pohon itu Dan ketika mau ditebang Itu pohon gak bisa ditebang Pak RT Kita sampai bingung Sampai-sampai Gergaji listriknya itu terbelah dua Pak Dan melukai tangan Pak AF Yang gergaji pohon itu Sekarang Pak AF itu lagi kita larikan ke rumah sakit Pak RT Kan dari kemarin saya sudah peringatkan ke Bapak Tapi Bapak ngeyel Dan tidak memperdulikan apa yang saya katakan kepada Bapak Dulu saya pernah menantang penghuni tanah angker itu Dan sejak saat itu Keluarga saya satu persatu meninggal secara misterius Akhirnya saya melakukan ritual Saya membawa kembang jajanan pasar Ayam cemani yang sudah dipotong Dan darahnya ditaruh di mangkok Dan bacalah mantra ini Lakukan ritual ini di depan sumur Setelah membaca mantra Lalu pejamkan mata kamu Jika kamu mendengar suara-suara aneh Biarkan saja Jangan sampai kamu pernah membuka mata Sampai azan subuh Setelah melakukan ritual itu Tidak ada lagi kematian misterius yang menimpa keluarga saya Sejak kejadian itu Saya tidak pernah mengubah urusan lagi dengan tanah itu Oke baik Pak RT Saya akan lakukan apa yang Pak RT sudah kasih tahu ke saya Selamat malam Pak RT Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Suara apaan Eh Pak Agus Kok Bapak ada di sini Coba sekarang Bapak pejemin mata Bapak Buka mata Bapak sekarang Astagfirullahaladzim Tidak kan Bapak sudah lihat semua penunggu-penunggu di tanah ini Ayo sekarang kita pergi dari sini Pak Baik Pak Kok tangan Pak Agus dingin banget ya Assalamualaikum Selamat malam Pak Joko Waalaikumsalam Ayo langsung masuk Pak Jek Loh Pak Agus kok gak ikut masuk Pak Mas gak usah mikirin Pak Agus Yang penting Mas sudah masuk Loh Memangnya kenapa Pak Pak Agus itu sudah meninggal seminggu yang lalu Karena diguna-guna seseorang Lah Tapi kok tadi dia nolongin saya Pak Agus itu tahu Kalau Mas itu orang baik Makanya dia nolongin Mas Dan bawa Mas kesini Mas mau tahu cerita dibalik ke angkeran tanah itu Iya Pak Baik Saya akan menceritakan semuanya Mas tahu kan Di dalam kebun itu ada rumah rusak Sumur Dan kuburan Dulu Tempat itu Ditempati oleh seorang dukun sakti Dan rumah rusak itu adalah tempat dia melakukan ritual ilmu hitam Dan Sumur yang ada di tanah itu Adalah tempat ia membuang tumbal-tumbalnya Serta kuburan di samping rumah rusak itu Adalah kuburan dukun sakti itu Saya sering berbincang dengan arwah-arwah penasaran korban tumbal dukun sakti itu Karena kebetulan saya mempunyai indera ke-6 Arwah gentayangan itu Mereka menunggu Pembeli yang tepat Untuk membebaskan mereka Dan bukan bapak orangnya Lebih baik Bapak jual tanah itu lagi Mudah-mudahan Menemukan pembeli yang dapat Dan yang tepat Untuk bisa membebaskan arwah-arwah korban tumbal dari dukun sakti itu Karenanya Tempat itu memang penuh dengan warga astral Gak ada untungnya memaksakan diri Kecuali Bapak memang ingin membangun tempat yang digunakan Sebagai sarana ibadah Mewakafkan tanah itu untuk umat Beda lagi ceritanya Arwah-arwah itu juga ingin selamat Lewat doa-doa orang yang soleh Gue pun merenungkan kata-kata Joko Akhirnya gue memutuskan Untuk menjual tanah itu saja Tepat pada November 2007 Banyak orang nanya Kenapa gak diwakafin Gue realistis aja Duit bisa buat beli lahan cukup lumayan Kalau gue puter-puter kembali untuk bisnis gue Beli-beli lahan seribu meter persegi Masih kejangkau lah Toh hasil penjualannya Dua setengah persennya Gak pernah gue absen untuk sedekahin Namun hingga kini Pelang papan tanah dijual di depan pagar bambu Selalu hilang Dipasang hilang lagi Dipasang hilang lagi Gak tau kenapa tuh Terima kasih telah menonton